Analisa teknikal 7 Juni 2022 Jadi kalau misalnya memang teman-teman lihat kemarin ya Walaupun udah pump tinggi Tapi saya tetap bilang memang kita bias beris itu masih ada ya Karena di time frame 4 jam itu bear flag masih valid gitu Dan memang ternyata hari ini itu di dump lagi gitu ya Koreksinya cukup tinggi Jadi semua kemarin itu habis gitu di hari ini Nah itu makanya saya juga mau menyampaikan gitu ya Kalau di kripto itu cepat seperti itu gitu Pergerakannya mau naik mau turunnya Jadi kita harus memang stand by Dalam arti sudah siap untuk TP, untuk SL gitu ya Jadi jangan wah ini udah naik tinggi kita malah beli ya itu salah gitu Karena itu sempat saya share juga di telegram gitu ya Di channel VIP Tapi tadi pagi saya juga kirimkan ke channel umum gitu Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah market secara keseluruhan Kita harus tahu secara global makro itu seperti apa gitu ya Jadi kalau kita tahu secara makro itu memang belum ada perubahan Belum ada tanda-tanda positif Belum ada apa namanya Memang trigger bullish Jangan menganggap pantulan-pantulan itu tanda bagus gitu Walaupun memang pantulannya bisa tinggi ya Kayak kemarin itu hampir 32 ribu bayangin Jadi kalau orang di sini saya pun sempat berapa kali gitu Di sini saya coba short gitu ya Wah masih naik lagi Short lagi naik lagi gitu ya Nah tapi untung yang lain misalnya pakai coin GMT segala macam itu Saya masih bisa profit lah Nah karena saya tahu ada Bukan ada malahan kemungkinan cukup besar akan dibanting Tapi kapannya aja Tinggal timingnya itu yang kita agak sedikit Harus memang analisa tajam gitu ya Nah jadi Mengapa bisa pump seperti ini? Yang pertama itu memang Adanya short squeeze gitu Jadi orang yang banyak nge-short Naik sedikit langsung kena Shortnya itu kena liquid, kena liquid, kena liquid terus Dan ada orang yang seperti saya juga gitu Mungkin di sini sudah Wah sudah terlalu tinggi nih saya short lagi Kena liquid lagi misalnya gitu ya Atau dia nge-close lagi Nah sudah sampai seterusnya Dan akhirnya membuat FOMO Nah itulah market memang seperti itu Sampai kita istilahnya menyerah Wah ini nggak bisa di-short lagi deh Kita long Begitu long Drop Nah itu Jadi harus mengerti ya Psikologi market itu seperti apa Dan cara mainnya Kalau misalnya memang sudah Apa Kayak kemarin saya itu Saya short pun Saya SL-nya ketat sekali Kalau misalnya teman-teman lihat di Bing X saya itu Paling berapa persen saya langsung close Karena saya tahu Kalau nge-pump Dia nge-pump lagi Nge-pump tinggi lagi Tinggi lagi gitu Jadi jangan kita mencoba Timing terus gitu ya Kalau misalnya itu Kemarin pun kalau nggak salah Dua kali atau tiga kali Saya udah coba Oke saya nyerah Tapi saya nggak ngelong Nah gitu aja Tunggu aja Tunggu dia pasti Akhirnya akan nge-drop Eh sayangnya nge-dropnya itu di pagi Subuh ke pagi gitu Jadi ya kita nggak sempat Ngeliat gitu Kalau nggak kita shortkan lumayan ya Cuma ya Cuma ya it's okay Yang penting kita nggak rugi lah Karena Ada juga pasti teman-teman yang FOMO gitu ya Ngelong disini Wah itu udah susah Makanya jadi kita Walaupun misalnya memang sudah Keburu ngelong disitu Yaudah jangan lupa ada SL-nya SL-nya ketat aja gitu Kalau posisi lagi seperti ini Jadi jangan kebalik Waktu tinggi jangan kita ngelong Waktu rendah jangan kita nge-short gitu ya Nah itu kita harus bandingkan dengan Ada apa namanya Beberapa faktor secara makro Seperti apa Nah oke Untuk datanya kita lihat hari ini ya Fear and grid itu sebenarnya udah Naik 2 poin Ya mungkin karena PAM kemarin gitu ya Karena ini ya masih 18 jam lagi Untuk update-nya Jadi ini bisa dibilang dari kemarin punya data gitu ya 2 poin Nah kalau ini on-chain signalnya sangat bearish Karena semuanya bearish Terus kalau kita lihat dari sini juga Technical score saya rasa juga bearish ya Slightly Walaupun di 1 jamnya ada candle Ya bullish Terus kalau kita lihat secara open interest Coba ya Nah ini 1 jam memang tadi ada perubahan gitu Tapi sedikit sekali Tapi kalau 4 jam 24 jam ya itu penurunannya cukup signifikan ya Jadi memang Kalau Gampangnya langsung lihat Wah bearish Tapi nggak juga tuh Dari funding rate itu malah bullish semua Nah saya pun preferensinya Kalau sudah posisi begini Sebenarnya Itu lebih ke arah Long pastinya gitu ya Karena kita udah cukup rendah kok gitu Nah kalau kita lihat secara statistik Ini 5 menit ya Kita lihat 15 menit 15 menit pun orang sudah mulai ngelong gitu Kalau 1 jam Nah 1 jam masih bearish Jadi campur aduk nih Dipermainkan lagi Tapi sebenarnya saya senang posisi begini Karena scalping itu lebih enak Karena misalnya contohnya Tadi kita lihat Berarti sebenarnya mix ya Sinyalnya Kalau lihat dari satu hari Pasti strong cell 4 jam 1 jam Nah tentu memang banyak indikator Mengarah ke bearish ya Nah tapi Kalau kita lihat Secara bear flag ini ya Ini kan Sudah tembus nih Memang Dia mungkin akan ada Ini kalau saya panjangin ya Kesini Kira-kira Nah itu Memang sudah tembus Dan Untuk Support berikutnya itu Di sekitaran 29 200an Gitu ya Atau 29 lah Kalau mau aman banget Kalau jubol 29 Nah itu agak Agak bahaya gitu Tapi kalau kita mau ngelong Itu kan berarti SL kita bisa cukup ketat gitu ya Dan apa namanya Untuk posisi Naiknya juga mungkin Ada Ada kemungkinan Risk reward yang lebih bagus gitu Walaupun kalau saya Masih scalping aja sih Jadi gak Nunggu kayak kemarin Wah Langsung Ini semua ya Kalau saya lihat Wah langsung pamer profit Semua gitu Nah begitu Dump Gak ada yang pamer profit lagi Ya begitulah market gitu ya Jadi Jangan terlena aja Kalau misalnya sudah profit TP Kalau misalnya memang loss Jangan dipaksa di hold Cut loss Selesai Gak pusing gitu Memang-memang begitulah Kalau trading loh ya Kalau misalnya memang Teman-teman invest Atau apa ya Beda lagi ceritanya Oke ini kalau dari 4 jam Kita lihat Misalnya 1 jaman 1 jam itu Posisinya memang juga Sudah di bawah view up Gitu ya Jauh sekali Ya kemungkinan memang Kalau mau mantul pun Di sekitaran 29800 ini 29800 ini resisten ya Jadi 29200 sama 29800 Nah jadi Kemungkinan dia akan Naik mungkin gitu Naik ke sana Terus baru Turun lagi Nah kalau kita lihat 15 menit 15 menit ini Kalau mau scalping Gitu ya Nah ini pun sudah Mulai naik ya Jadi ada kemungkinan Memang dia naik Ke arah Paling mentok 29800 Ini untuk Time frame kecil loh ya Terus langsung Terus karena ini Masuk juga nanti Ke overbought Dia kemungkinan turun lagi Nah turunnya Kita harus lihat tadi 29200 Itu tumbuh Jadi kalau mau aman banget Ya di sekitaran 29200 itu Kalau mau ngelong Kalau mau nge short Ya kemungkinan Daerah tadi 29800 Atau Sekitar 30 ribu Gitu ya Karena kalau enggak Ya Sekarang kita berada Di tengah-tengah Banget gitu Jadi Agak Bahaya lah Mau ambil posisi Juga bingung gitu Kecuali memang Scalp cepat banget Cari koin yang memang Bagus gitu ya Baru Cocok gitu Kalau mau lihat Koin kira-kira Oh yang bullish apa Yang ini apa Nah bisa dari sini Apa namanya Coin screener Bisa juga dari Tempat lain gitu ya Lihat Satu-satu Volumenya Seperti apa Nah ini pun kita lihat Oh bearish Bearish Kalau misalnya kita lihat Dari Apa namanya Yang bullish Nah ini ada Hive, Leo MTL Ya gitu ya Jadi masih Masih ada Yang kemungkinan Bullish Belum tentu juga Dia langsung naik Banget juga Enggak Itu bisa Apa namanya Kalian lihat Dari sini sendiri Gitu Ini sudah cukup Membantu Kalau misalnya Mau melihat Lebih dalam Ya misalnya Contoh Langsung dari sini Gitu ya Kita tahu kira-kira Kayak BNB Ini kan memang Lagi diterpa Kasus lagi Dengan SEC Sebenarnya bukan Kasus ya Lebih kepada Investigasi Ya seperti biasa Sebenarnya cerita lama Gitu Tapi Biasalah Apa namanya Kalau misalnya Kripto ini mau drop Itu ceritanya Begitu terus Gitu ya Kalau teman-teman Sudah berapa Sudah lama Di dunia kripto Pasti tahu lah Gitu Yang pertama Pasti Berurusan dengan Exchange Gitu ya Jadi misalnya Kayak Binance Yang paling besar Tentunya Coinbase lah FTX Atau apa Gitu Kalau ada masalah Investigasi Wah langsung Mulai Mulai tergoncang Gitu Nah yang kedua Masalah mengenai Apa namanya Mining Gitu Jadi ada Ada peraturan Dengan mining lah Atau mining D-band lah Atau mining Mati lampu lah Di daerah sini Segala macam Begitu lah Atau ada Ada kejadian apa Di tempat miningnya Gitu ya Atau pindah Hash rate Segala macamnya Berkurang Nah itu jadi Itu biasanya Juga mempengaruhi Tapi beritanya Di situ-situ aja Sebenarnya Ketiga ya regulasi Regulasi secara Keseluruhan gitu Kripto secara keseluruhan Kalau ada Wah regulasi Seperti A B C Udah mulai deh Nah ini pun ada Apa Mining Bill ya Katanya yang Sudah bocor Gitu Apa namanya Draftnya Jadi Di Amerika tentunya ya Jadi katanya Kalau misalnya Ada protokol DAO Itu nanti Harus terdaftar Di SEC Tapi ini masih Belum-belum konfirmasi ya Jadi ini masih Rumor aja Di internet Karena Dia bilang draftnya Bocor Segala macam Nah kalaupun memang Benar gitu Nanti Pasti ada guncangan lagi Terutama untuk Protokol DAO Tapi Kedepannya Itu sebenarnya bagus Semakin banyak peraturan Sebenarnya bagus Jadi Orang semakin Confiden untuk masuk Ke dunia kripto Karena bisa Bisa dilihat sendiri ya Kemarin itu Seperti apa Waktu Luna Waktu UST Drop sekali Banyak sekali Orang sampai Katanya ada kasus Bunuh diri lah Orang Rugi Milyaran dolar lah Segala macam Nah itu kan membuat Dunia kripto ini Ditakuti Wah ini sepertinya Skem semua Dan lain-lain Jadi kalau ada Bill Atau ada Regulasi Itu Sangat bagus Menurut saya Supaya Kedepannya tentunya Mungkin Ada guncangan Nanti Di deket-deket Apa namanya Waktu Billnya Di Di Approve Secara official Itu wajar Nah ini pun Barusan saya Ngomong Ini udah mulai Naik Kelihatan sekali Jadi kalau mau Scalp tadi Sebenarnya bisa Oke Mungkin segitu dulu ya Untuk hari ini Semoga membantu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like Subscribe Serta komen Dan share Supaya teman-teman lain Juga bisa mendapatkan manfaat Thank you Bye Bye